Sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa tahun 2022 diproyeksi mencapai 800 miliar rupiah. Banyaknya program pemerintah kota Bakasar yang tidak jalan menjadi pemicunya. Menjelang berakhirnya triwulan tiga, realisasi anggaran Pemkot Bakasar masih dibawa 40 persen. Proyek-proyek yang direncanakan berjalan masih tertahan di unit layanan pengadaan atau ULP, bahkan paket proyek yang sudah tayang sejak Maret 2022 belum selesai tendernya hingga sekarang. Wali kota Makasar Muhammad Ramdan Pemanto mengatakan, masalahnya memang ada di ULP, mereka trauma untuk mengerjakan proyek-proyek Pemkot Makasar pasca insiden korupsi rupa sakit batua, sehingga wali kota juga enggan memberi banyak tekanan kepada ULP, karena takut dinilai melakukan intervensi kepada kelompok kerja atau pokja ULP. Upaya dalam mempercepat program, wali kota Makasar membuat tim percepatan untuk membantu ULP bahkan diakui. Beberapa program besar yang dipastikan tidak berjalan tahun ini, antara lain, Sirkuit Untia, Mall Pelayanan Publik, Japarate, Sekolah Terintegrasi, dan Kawasan Olahraga di Untia. Iraw Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.